Bapak di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaamu, jadi kendakmu. Berkati firmanu, berkat kami semua, kekuatan Elohim menyertai. Roh kudus bekerja, lawat kami secara pribadi. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Haleluya. Amen. Kita omong-omong, Michael, ya. Saya lihat di Youtube, gitu ya. Kok banyak orang tuh berdebat, serang sana, serang sini. Tau nggak itu, Michael? Itu kalau pengalaman saya, waktu saya pernah tugas dulu ya, Michael ya. Iya, Pak Del. Itu namanya cipta kondisi dan dikondisikan. Iya. Nah, arti cipta kondisi itu gini. Jadi ini hanya sepion aja. Nah, ini maka yang diserang tuh pendeta-pendeta terkenal aja. Benar, benar. Iya. Pendeta desa tidak diserang. Karena apa? Tidak kelihatan. Iya, iya. Nah, supaya apa? Supaya pendeta-pendeta terkenal itu nanti reaksi. Nah, kalau reaksi, sepion ini nanti jadi pionir, gitu loh. Nah, ujung-ujungnya apa? Pencitraan. Tahu nggak, Michael? Ya. Kita, Mbak Tuhan, tidak boleh cipta kondisi seperti itu. Amen. Kita ini melayani Tuhan, bukan politik. Setuju, setuju. Nah, cipta kondisi itu apa? Begitu pendeta terkenal nanti lapor, ini, ini. Wah, dia nak ngomong, di jolimi. Iya. Nah, kalau mau kritik, ya. Mau kritik, mau berdebat, itu di sekolah. Iya, iya. Atau di seminar. Setuju, setuju. Atau langsung ketemu face to face. Iya. Tidak di media sosial, nyebut pendeta ini, pendeta ini. Wah, itu perbuatan yang tidak terpuji. Itu tidak benar. Menurut saya, itu awal kerasukan juga. Harus bertobat itu, Mekkel. Setuju. Fenomena itu sekarang terjadi, Mekkel. Iya. Saya lihat, kaget saya. Kenapa? Ulangi cipta kondisi, dan dikondisikan, ada caranya, Mekkel. Iya, Pak Dal. Tahu nggak caranya? Diemin aja. Makanya, saya itu, Mekkel, tidak ada akun. Iya, iya. Kenapa tidak ada akun? Gini ya, Mekkel. Itu adalah cara. Supaya tidak bisa diserang langsung. Kalau mau nyerang, yang nyerang nge-upload. Iya, iya, Pak. Ngerti, Mekkel? Ngerti, ngerti, saya. Gini, Mekkel. Kita ini bukan politik. Kita ini melayani Tuhan. Amin, amin, amin. Apapun caranya, asal Injil diberitakan. Iya. Tetapi, jangan karena ingin cari panggung, nyerang sana, nyerang sini. Setuju, setuju. Itu apa, Mekkel? Itu cara-cara tidak baik, Mekkel. Iya. Nah, itu bukan mendatangkan berkat, tapi mendatangkan perpecahan. Ya, setuju. Nah, kalau saya ngomong, jangan-jangan awal-awal mau kerasukan. Kerasukan. Jadi, kita ini tidak boleh menyerang ulama, menyerang agama lain. Amen. Pendeta, gereja. Tidak boleh itu. Iya. Tidak boleh. Kita ini, pemberita Injil, memberitakan damai sejahtera. Nah, Pak Daud. Yang Pak Daud katakan itu, itu sekarang muncul di Instagram kan. Itu kan ada namanya akun satir. Nah, mereka bilang loh, kita bikin gini untuk ekspos yang salah, supaya mereka bertobat ngelakuin yang benar. Nah, tanggapannya Pak Daud gimana? Gini ya. Tidak ada orang yang 100% sempurna, Mekkel. Iya, Pak Daud. Nah, kalau Anda mengkritik, Anda menegur, langsung pribadi-pribadi. Itu namanya gentleman. Betul? Hallelujah. Tapi kalau lewat media sosial, nyebut namanya ini, itu saya katakan pengecut. Wow. Setuju, setuju. Karena mensos itu bukan untuk berdebat. Nah, itu kalau gentleman, adakan seminar. Iya. Betul? Betul, Pak. Adakan seminar, pertemuan. Betul? Betul, Pak. Tegur, betul? Betul, Pak. Nah, jadi jangan cipta kondisi. Karena gini, waktu saya di pengamanan presiden dulu ya, Mekkel, ya. Iya, Pak. Saya orang sipil. Iya. Saya ini satu-satunya orang sipil. Iya, Pak. Di waktu itu, tim saya ya, Mekkel, ya. Iya, Pak. Dan saya sendiri yang Kristen. Wow. Saya tidak pernah bicara agama. Iya. Tapi saya bicara tugas. Iya. Misalnya, waktu itu kasat, jenderal paramedi, nugasin saya. Tugasnya ini. Teg, jalankan dah. Jadi, moto hidup saya itu ada tiga, Mekkel. Iya, Pak Dal. Pertama, kalau saya maju, tidak boleh menyesal. Iya. Karena semua risiko sudah saya pelajarin. Yes. Dan kalau sudah maju, keputusan maju, tidak boleh menyesal. Iya. Kedua, setia tanpa bertanya. Wow. Kalau saya tugas, dapat, saya tidak pernah tanya. Coba, Mekkel. Selama Mekkel ngundang saya kotbah, pernah tidak saya tanya itu hotel sama PK? Bagi saudara yang enggak tahu Pak Daud, enggak pernah sekalipun ngurusin tentang itu. Yang penting, ada bisa tidur, bisa makan, bisa kotbah, sudah beres. Haleluya, luar biasa. Kenapa? Karena saya ini orang lapangan, Mekkel. Iya. Dan itu, kedua, setia tanpa bertanya. Iya. Ketiga, hidup dalam kehormatan. Yaitu menjaga kehormatan kita. Tidak boleh minta-minta. Gitu. Benar, Pak. Wow. Nah, saya pelayanan itu, Mekkel. Saya tugas 10 tahun tanpa gagal, Mekkel. 10 tahun saya tanpa gagal. Luar biasa. Nah, tugas apapun yang diberikan. Iya. Mekkel belum tahu, saksinya pendeta Gilbert lumayan dong. Iya. Saya sama Pak Gilbert itu pelayanan 25 sampai 26 tahun. Saya satu-satunya tim, boleh tanya Pak Gilbert, tidak pernah digaji. Wow. Ongkos bayar sendiri. Luar biasa. Kan setahun. 25 sampai 26 tahun. Respek banget, Pak Daud, luar biasa. Nah, dan saya kalau disuruh Pak Gilbert tugas apapun, penting saya ngomong, Pak Gilbert, penting saya diatur makannya sama tidurnya aja. Tidak cukup. Jadi saya ini sampai 25 sampai 26 tahun sama Pak Gilbert, Mekkel. Wow. Dan saya tidak pernah pindah-pindah gereja. Benar, benar. Dari dulu. Saya sama Pak Gilbert, Gilbert terus. Iya. Kalau di Solo, saya ke gereja terdekat. Gitu, Mekkel. Iya, iya, iya. Tapi karena saya bertobat sama Gilbert, saya ikuti Gilbert terus itu, Mekkel. Wow. Pelayanan. Saya sama Pak Gilbert. Maksudnya, pelayanan gereja lah ya. Iya, iya. Satu tim ya. Iya. Saya tuh timnya Pak Gilbert, satu-satunya yang tidak kemana-mana saya. Iya. Tidak pernah nyebrang sana, nyebrang sini, tidak pernah. Iya. Dan tanya Pak Gilbert, pernah tidak saya kalau ditugasin bertanya? Tidak pernah saya. Iya. Bang, saya pernah dikirim di Kalimantan, di tempat suku-suku pedalaman, di tempat sekolah Alkitab Inteos. Iya. Saya tidak pernah bertanya, berangkat-berangkat. Wow. Karena saya kan kalau sudah maju, tidak boleh menyesal gitu loh. Iya. Kalau mati harus terhormat gitu. Amin, amin. 26 tahun. Ini pengalaman saya, Michael. Makanya orang yang suka, saya lihat di Mensos itu, Michael. Iya, Pak. Prihatin saya. Iya. Perpuluhan, apa ini, ingat ya, Michael, saya kasih tahu. Iya. Salah satu rahasia penting untuk mengalahkan ilmu hitam, penangkal ilmu santet, penangkal ilmu gaib, yaitu apa? Iya, Pak. Apa, Pak? Udah, Michael, tahu? Iya. Dukun aliran apapun juga. Iya. Kalau mau nangkal ilmu hitam, pasti adakan bancaan selamatan. Iya, iya. Supaya orang-orang miskin makan. Iya. Nah, di situ supaya ada hukum takdir, siapa yang menabur, dia menuai. Wow. Dan orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Betul? Iya. Betul? Etan itu tahu alkitab. Iya. Lebih tahu daripada Michael dan saya. Iya, iya. Tetapi tidak pernah bertobat. Makanya salah satu penangkal penolak ilmu hitam itu adalah itu, Michael. Memberi ya, Pak? Memberi. Penolak orang. Orang minta pesugihan, ingat, Michael. Iya. Minta ilmu penglarisan, ingat, Michael. Iya, iya. Itu hasil pertama. Dalam satu tahun, harus dikasihkan ke tempat-tempat ibadah dan orang-orang miskin. Itu sebenarnya di alkitab ada persembahan sulung. Iya, Pak Daud. Maaf, saudara. Ini mungkin agak. Iya, benar, Pak Daud. Mekal? Iya, Pak Daud. Mekal? Etan aja tahu. Nah, kalau ada anak Tuhan, protes ribut sama perkuluan. Setan aja ketawa, wajah tawa, lo tau gak lakuin. Haleluya, haleluya. Setan itu tahu, itu persembahan sulung itu ada. Dan masih ada lagi, loh, Mekal. Iya, Pak Daud. Dan setiap bulan harus banyak menolong memberi tempat ibadah dan orang-orang miskin anak yatim piatu. Bayangin, Mekal. Di perdukunan pun ada, ya? Di perdukunan itu ada. Jadi, kalau ada anak Tuhan yang ngakunya hamba Tuhan, yang ngatain-ngatain perpuluhan, itu kalah sama setan. Wow. Coba di dunia perdukunan, pasti ada itu semua. Nah, kalau ada, jadi gini ya, perpuluhan, maka dia sebenarnya itu, ingat, itu perintah Tuhan. Betul? Betul, Pak Daud. Di perdukunan itu, itu ada namanya untuk ini, untuk itu, untuk orang miskin, ada semua. Untuk orang-orang beribadah, semua agama, itu ada semua, Mekal. Nah, jadi ingat, sebenarnya penolak ilmu hitam, itu ada di Alkitab, Mekal. Iya, Pak Daud. Pertama, ingat, ada namanya persembahan sulung, yaitu perpuluhan, betul? Iya, betul. San, persembahan kasih. Itu di Alkitab itu ada semua, Mekal. Setuju. Nah, jadi, kalau Anda tidak mau ngasih perpuluhan, ya sudah, jangan ribut-ribut. Setuju, setuju. Wow. Gitu aja, repot. Betul? Betul, Pak Daud. Betul? Betul. Lalu saya nyerang pendeta sana, nyerang pendeta sini. Setannya ketawa, gue aja tahu diem, lo tahu malah teriak-teriak. Iya, iya, luar biasa, kalah sama setan berarti ya. Jadi, gini, saya pun juga ngasih perpuluhan, Mekal. Iya, Pak Daud. Pelayanan, kan saya kan banyak pelayanan ini. Jadi, ingat, Mekal, yang melakukan cinta kondisi, saya dikondisikan, mau cari panggung. Saya katakan hari ini, bertobat. Iya, iya, iya. Anda mau dirasok setan. Wah. Kalau tidak bertobat, dirasok apa? Setan. Karena setan yang ngomong, nanti dia protes sama Tuhan, Mekal. Iya. Tuhan, ini model kayak gini, gimana? Lebih parah daripada gue. Kalau gitu, minta izin dulu. Haleluya. Jadi setannya minder. Aduh, luar biasa, Pak Daud. Jadi, kalau kita melayani Tuhan, enggak usah serang, enggak usah serang sini. Penting itu injil diberitakan. Amin. Saya kalau ditanya tentang pendeta ini, pendeta ini, gimana Pak Daud? No comment, bisa gitu aja. Wow, oke. Tidak ada komentar. Hebat. No comment, kita aja. Hebat lah, hebat. Luar biasa. Kenapa? Kita pun banyak dosa. Iya. Tidak ada yang kekurangan. Setuju. Setuju saya. Luar biasa. Ingat pada waktu Yesus, ada orang yang berjinah itu loh. Iya. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berdoa-doa? Silahkan yang melempar yang pertama. Betul? Iya. Tidak ada yang melempar. Iya. Nah. Tidak ada yang melempar.